Mancester United melakukan penyelidikan untuk mantan bintang Manchester City, Leroy Sané. Mancester United telah membuka pembicaraan dengan Bayern Munich mengenai kemungkinan kepindahan mantan pemain sayap Manchester City, Leroy Sané. Eric Tenha sangat ingin menambah sektor depan, tetapi klub telah ditolak dalam upaya mereka untuk mengontrak pemain sayap Ajax Amsterdam Anthony. Dengan raksasa Belanda menuntut mahar transfer 80 juta pound sterling kepada pemain Brazil tersebut. Treteville telah menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo tidak untuk dijual, meskipun pemain Borussia 37 tahun itu meminta untuk meninggalkan klub. Tenha ingin memperkuat sektor depan United dan cederanya Anthony Martial menjelang pertandingan pembukaan di hari Minggu melawan Brighton kemarin, hanya menggaris bawahi kurangnya kedalaman di sekuat Tenha saat ini. Dengan kepindahan Anthony yang tampaknya tidak masuk akal, Tenha telah mengalihkan perhatiannya dan The Mirror.co.uk mengklaim United telah melakukan penyelidikan untuk pemain sayap Jerman Sané. Dia pindah dari Manchester City ke Munich 2 tahun lalu setelah menolak menandatangani kontrak baru di Manchester City. Pasukan Pep Guardiola menerima sekitar 44 juta pound sterling untuk transfer Sané ini. Ketika itu dia memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad. Tapi itu jauh dari berlayar mulus ketika dia kembali ke tanah airnya. Dia hanya menjadi starter di 22 pertandingan di Bundesliga musim lalu. Dia harus bersaing dengan Sergei Knabry dan Kingsley Coman. Dan datangnya Sadio Mane mengancam untuk mengurangi waktu bermainnya lebih jauh di sekuat Bayer. Tidak jelas apakah Sané akan terbuka untuk kembali ke Liga Primark dan mempertimbangkan untuk pindah ke rival Manchester City. Tapi waktu hampir habis bagi United untuk membuat penambahan lebih lanjut ke sekuat mereka. Setelah kehilangan 8 pemain di musim panas ini United hanya menambahkan 3 dan sekuat mereka secara signifikan lebih lemah daripada musim lalu. Tanah dikabalkan ingin menambahkan setidaknya 2 tambahan pemain baru lagi. United telah menetujui kesepakatan dengan Barcelona untuk menandatangani Franky De Jong. Tetapi hingga saat ini transfernya ke Old Trafford masih berlarut-larut. Terima kasih telah menonton! Marco Arnantovic 100% diinginkan oleh Eric Tenha di tengah tawaran Manchester United. Pengejaran Manchester United terhadap Marco Arnantovic dimulai atas desakan Eric Tenha. Hal tersebut dikabarkan oleh TheTelegraph.co.uk yang juga mengklaim bahwa United akan kembali ke bolongnya dengan tawaran yang lebih baik setelah tawaran awal mereka ditolak oleh pihak klub. Eric Tenha 100% menginginkan Marco Arnantovic dan Manchester United ingin meningkatkan tawaran mereka. Arnantovic menginginkan kesepakatan terjadi. Manager baru bekerja dengan pemain internasional Austria di FC20 di era divisi. United kekurangan kehadiran fisik di sektor depan dan dengan mantan striker West Ham tersebut telah memenangkan 82 duel udara. Ia akan membawa jenis ancaman yang berbeda untuk serangan United. Setelah mengemas 14 gol di seri A musim lalu, striker ini setidaknya memiliki satu musim yang bagus di level teratas. Bolongnya tertarik untuk mempertahankan pemain bintang mereka setelah menolak pendekatan awal 6,5 juta pound sterling. Namun, dinyat United untuk mengajukan tawaran kedua telah dikuatkan oleh Gianluca Di Marzio. Manchester United akan meningkatkan tawaran mereka untuk Marco Arnantovic setelah Bolongnya menolak tawaran awal mereka seharga 8 juta USD. Jika tawaran diterima dan kesepakatan selesai, kedatangan pemain ini tidak diragukan lagi akan memecah basis penggemar klub dengan Arnantovic. Tampaknya menjadi pilihan lain dalam barisan panjang opsi stopgap di sektor depan United. Terima kasih telah menonton! Pukulan untuk Liverpool saat Man United menyetujui biaya untuk menandatangani pemain dengan gaji 114.000 euro per pekan. Manchester United dan Liverpool harus meningkatkan sektor tengah mereka. Dan Liverpool telah mengincar antrian Rabiot selama beberapa waktu. Namun, sesuai laporan terbaru yang terjadi di media, The rest mengerita pukulan besar karena Man United telah sepakat untuk biaya dan membawa pemain internasional Perancis tersebut ke Old Trafford. Bulan lalu, sumber Italia, Libero, melaporkan bahwa Liverpool telah membuat tawaran pertukaran yang melibatkan Nabi Kieta untuk menandatangani gelandang Le Blues tersebut. Hari ini, Manchester Revenue News atau Man Sports telah mengungkapkan bahwa Man United telah menyetujui biaya dengan Juventus untuk memikat Rabiot dan sekarang mereka harus menyetujui persyaratan pribadi untuk menyelesaikan kesepakatan. Kontrak harus diamankan dengan ibu bintang 27 tahun tersebut yang juga agennya. Rabiot ialah bintang yang dihias. Dia memenangkan setiap hadiah domestik utama dengan Paris Saint-Germain beberapa kali sebelum menandatangani kontrak dengan Nyonya Tua di tahun 2019 silam. Sejak pindah ke Italia, gelandang Serbabisa ini juga telah memenangkan setiap gelar domestik utama bersama Bianconeri. Dia bisa bermain di mana saja di sektor tengah, tapi dia tidak benar-benar pemain kreatif. Mantan pemain Toulouse ini hanya mengemas 6 gol dalam lebih dari 120 pertandingan untuk Juve. Dan di musim lalu, dia tidak mengemas gol satupun dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Kontrak Rabiot saat ini dengan raksasa seri A akan berakhir dalam waktu kurang dari setahun dan dia mendapatkan 7 juta euro per musim. Saat melawan Brighton kemarin, gelandang Manchester United telah terbukti bahwa mereka tidak cukup baik untuk membantu memenangkan gelar besar. Dua klub tersukses di Inggris ini sangat membutuhkan untuk bisa memperkuat sektor tengah mereka. Tetapi tampaknya Man United semakin dekat untuk memikat Adrian Rabiot. Here's an interesting story for you. Manchester United, we're told, have agreed a deal with Juventus to sign Adrian Rabiot. Personal term still needs to be negotiated with the midfielder and his agent. Juve are satisfied with letting Rabiot leave the club this summer. He's got one year left on his contract. United also remain confident. Penandatanganan Adrian Rabiot tidak akan mempengaruhi pengejaran Franky De Jong untuk Manchester United. Manchester United pada prinsipnya memiliki kesepakatan yang luas untuk merekrut Adrian Rabiot dari Juventus. Sky Sports News menindaklanjuti cerita sebelumnya yang dipocorkan oleh David Ornstein. Setelah menggunakan terminologi yang sama untuk menggambarkan kesepakatan yang telah dibuat United untuk Franky De Jong sejak bulan lalu. Tapi wartawan TheAtletic.co.uk tersebut menambahkan berita gembira tambahan hari ini yang akan membuat fans skeptis dengan alasan optimisme kesepakatan klub. Di The Atletic Football Podcast, Ornstein berkata, Saya menduga dari suara-suara yang saya dengar tentang situasi Adrian Rabiot, Manchester United mungkin akan melakukan kesepakatan ini selain apapun yang mungkin terjadi atau tidak dengan Franky De Jong. Dengan gaya permainan Rabiot yang memiliki kemeripan dengan Franky De Jong dalam hal kecintaannya pada dribble melalui sektor tengah dan volume link-up yang tinggi, wajar untuk berasumsi bahwa penanda tanganannya dapat dilihat sebagai alternatif dari prioritas Eric Tenha. Memang di musim terbaiknya dalam seragam Juventus untuk Mauricio Sarri, ia memainkan peran yang tidak berbeda dengan peran penghubung yang telah diduduki Fred. Di bawah Sarri, Rabiot sering bertugas dengan merelem pianik di lapangan, dengan keduanya bergantian membantu lini pertahanan dalam membangun permainan dari belakang. Oleh karena hal tersebut, tampaknya Rabiot dan Franky De Jong dapat berfungsi di sektor tengah dengan cara yang sama di Manchester United. Jika kedua kesepakatan tersebut diselesai. Kekalahan melawan Brighton and Ovalbion pada hari pembukaan telah mengurangi suasana hati, terutama mengingat ketidakmampuan United untuk mengubah penguasaan bola menjadi serangan berbahaya. Tim Tenha juga berjuang untuk mengatasi tekanan dari Brighton di atas lapangan. Dengan baik Fred dan Scott, McTominay sering kehilangan penguasaan bola di area berbahaya. Sementara Rabiot datang dengan seperangkat bagasi yang agak unik, bersama dengan gelandang berbakat teknis lainnya. Dia bisa setidaknya menawarkan lebih banyak penguasaan bola daripada Scott McTominay dan juga Sifre. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.